halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menul beri pun kabar di tulor sehat kan mungkin mungkin di paring kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak telur lor jadi ini telur yang sangat simple dan sangat mudah ala masakan hongkong bisa dicoba dengan resep saya seperti ini tulor oke nah pertama ini saya sudah siapkan adalah panci wadah terserah lah terus saya ceplokkan telurnya jadi ini telurnya saya pakai 6 butir telur ya sesuai selera nanti yang makan ada berapa orang misalnya pakai telur tidak terlalu banyak juga soalnya ini nanti saya yang makan ada 6 orang jadi saya pakai 6 butir telur jadi ada 3 menu saya masak koloyu ayam dan juga sayur lalu ini digoreng ini telur gulung oke saya ceplokkan seperti ini kurang satu lagi ya lor nah dimasukkan seperti ini oke dan setelah itu saya buang ini dan setelah itu saya ambil bumbunya ini saya pakai merica bubuk atau wujufan kalau misalnya tidak suka juga usah dikasih ini buat penghilang amis dan rasanya lebih kurih dan setelah itu tambahkan garam secukupnya bisa dikira-kira sendiri garamnya dan setelah ditambahkan garam kalau ingin rasanya lebih enak bisa ditambahkan penyedap rasa bisa tambah penyedap rasa si di way kalau misalnya tidak suka tidak usah dikasih garam saja sudah oke dan setelah itu diaduk sampai merata atau dikocok sampai merata jadi cara ini ngocok jangan pakai kocokan telur kalau kocokan telur nanti dia ini terlalu muntuk berbusa pokoknya diaduk saya pakai garbu seperti ini kalau tidak garbu pakai sumpit juga bisa diaduk sampai merata seperti ini sampai bumbunya mau tercampur di telurnya oke kalau sudah saya sisihkan dulu dan setelah itu saya ambil mangkok ini tadi saya sudah cuci daun bawang saya pakai satu saja terus digunting seperti ini kalau semisalnya tidak digunting dipotong tidak bisa juga bisa nah ini aku permuda tak gunting seperti ini dan setelah itu merah warna merah saya pakai paprika jadi semisalnya tidak punya paprika bisa ditambahkan dengan wortel dipotong kecil-kecil juga bisa ini tak kasih sidi uai paprika dan ada warna merah oke sudah siap dan setelah itu panas wajan pakai wajan teflon juga bisa wajan terserah jadi aku wajan seperti ini lebih mudah menggoreng telur jadi kasih minyak sedikit tidak usah terlalu banyak jadi minyak dikasih satu kali saja dan setelah itu dimasukkan telur jangan lupa diaduk dulu sebelum dituangkan disini nah caranya ini yang tuangkan terserah tergantung tebal tipis kalau saya seperti ini caranya dan setelah itu setelah diletakkan seperti ini ditambahkan daun bawang dan juga paprika atau pakai cabai merah besar juga bisa ini saya tambahkan daun bawang disini dan setelah itu tambah daun bawang lalu dilipat digulung digulung seperti ini ini semisal pakai teflon yang bulat itu juga bisa sama saja saya di rumah punya yang ini saya pakai yang ini oke setelah disisikan seperti ini lalu ditambahkan lagi sedikit lagi terlalu tebal banget telur telur maksudnya adonannya telur segini segini saja nah ini tingkat ketebalannya sesuai selera kalau saya ini tidak ukur jadi semisal sampai ingin sama ini nanti saya ngoreng menjadi dua bagian semisal sampai ingin sama rata besar bisa dipisahkan dulu kalau saya itu tidak bisa meneng mangkuk jadi apa jeneng pokoknya gauke gauke apa ya pokoknya terserah maksudnya seberapa besar kecil tidak masalah kalau saya ini sudah matang satu dan setelah itu lanjut yang kedua nah ini maksudnya saya men kalau semisal ingin besar sama itu bisa dipisahkan di dua mangkok gitu ya sama adonannya kalau saya ini enggak sama lor besar kecil cuma dikira-kira saya sendiri gitu ya dikira-kira sendiri nah seperti ini pokoknya caranya sama dengan yang tadi kalau ini mungkin agak besar rata gede ya lor soalnya terlalu oke adonan ini beseng keri oke dulur dan ini tinggal menggoreng jadi yang satu aku mau semisalnya belum agak kering bisa digoreng lagi seperti ini ya dulur sesuai selera oke ini digoreng dulu sampai matang tingkat coklat-coklatannya tergantung sampaian tergantung sesuai selera sebenarnya ini sudah matang jadi aku ingin agak coklat-kecoklatan benrodok gurih gitu oke kalau sudah seperti ini taruh di piring tunggu sebentar lagi bisa dipotong nah ini sudah siap dipotong dipotong sesuai selera tergantung sampaian caranya memotong gimana kalau saya besar kecil segini saja jadi ini yang satunya agak besar yang satunya agak kecil enggak popo soalnya enggak takar enggak ditakar ya tergantung setelah itu bisa ditata di piring kalau saya seperti ini ditata sesuai selera caranya sangat mudah dan gampang selamat mencoba dan ini sangat simple banget kalau majikan suka telur bisa dibuatkan seperti ini cara pengidangannya juga bisa bagus ini menu murah banget telur oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video video saya bisa di share ke media sosial sampai materspone ya tulur selamat mencoba nah hasilnya seperti ini terima kasih ya tulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa dicoba selamat mencoba dan ini tadi saya juga masak resepnya adalah kuluyuk eh resepnya kuluyuk juga masak kuluyuk maksud kuluyuk ayam nah ini bisa ditonton di video sebelumnya sudah ada yang pakai ayam juga ada yang pakai babi juga ada sesuai selera majikan nah ini terus berikut ada menu lagi sayur cuma tiga menu ini tulur selamat